Pembacaan dakwahnya dakwahnya luar biasa Sehingga Saya pun tadi itu sempat bertanya kembali Apakah tidak salah ketik Tentang adanya kerugian 17.500.000 Sehingga membuat kehebohan Di dalam kasus ini yang menyebabkan Nikita Mirjani harus berurusan secara hukum Anda mendengar sendiri kejadiannya Anda mendengar sendiri dakwahnya Dan Anda bisa liput tadi Yang jelas yang paling takjub Itu adalah kerugian 17.500.000 Yang sempat kami pertanyakan Ini benar atau salah ketik Itu yang kami tanyakan tadi Yang lain-lain sudah jelas Bahwa Nikita tidak ada niatan Dan itu sudah direkan Jadi Jaksa secara gentle Menyatakan, membenarkan Bahwa Niki hanya memposting Niki hanya mengdimbo Itu jelas di dakwahannya Dan Anda bisa dapatkan nanti dari saya Tentang dakwahan tersebut Saya tidak tahu Tanya sama Jaksa Bagaimana bisa menghitung kerugian 17.500.000 Saya sendiri Makanya saya tanya Saya tadi tanya Ini 17.500.000 Apa 17.000.000 Itu yang saya tanyakan tadi Karena kan yang disebut Menimbulkan kerugian 17.500.000 Sehingga saya Bertanya kepada majlis hakim Yang mulia Ini benar Ataukah tidak ada salah ketik Angka 17.500.000 Ataukah 17.500.000 17.000.000 Saya tidak tahu bagaimana yang benar Tapi karena Yang ditulis 17.000.000 Kita anggap bahwa itulah Kerugianya 17.500.000 Nah Jumlah Kalau Anda mau ngecek Miliar apa juta Kalau melihat pembacaannya Mana tadi dakwahan Nah ini didakwahannya Ya Didakwahannya ini Ya ini sudah dibacakan Sehingga Anda punya hak Yang ini yang paling disini saja Ini jelas 17.000.000.000 Ini yang saya tanyakan tadi Yang mulia Saya mau bertanya Yang mulia Ini ada angka 17.500.000 Apakah benar Ataukah salah ketik Apakah ini 17.000.000.000 Mungkin Ternyata 17.500.000 Inilah Kehebohannya Sangat heboh Luar biasa sekali Dan Anda mohon Mengikuti prosesnya Satu Yang kedua Diakui di dalam dakwahan ini Bahwa Niki hanya memposting tulisan Untuk menghimbo Ternyata ada Kasus itu benar Saya sudah baca BAP-nya diberkas perkara Memang ada Seseorang yang melaporkan pelapor Dan itu ada diberkas Artinya Apa semua yang disampaikan oleh Niki Dibenarkan oleh Jaksa Nah kalau memang semuanya Dibenarkan dalam dakwahan Kenapa perkara ini harus disidangkan Apa yang dipaksakan ini perkara Tolonglah Ya Hal-hal yang Yang-yang Jangan aneh-aneh Di dalam proses hukum ini Anda dimonitor oleh masyarakat Media ini memonitor semua Tolong ikutin terus perkara ini Ya Anda ikutin terus Ini silakan Kalau Anda mau minta Bisa saya kasih Silakan itu pasal alternatif Nanti Anda dengarkan minggu depan Pada saat SFC kami akan bongkar Satu persatu Bagaimana dalam kesalahan-kesalahan Yang dilakukan oleh Jaksa Di dalam menyusun dakwahani Itu nanti saya akan Saya beri waktu Minggu depan Akan saya buka Satu persatu Akan saya urekan Satu persatu Yang paling terpenting Ini angka 17.500.000 Yang menghebohkan Sangat yakin dengan SFC saya Ya karena Jaksa saja mengakui Bahwa apa yang dilakukan Niki Itu satu Tidak untuk terlapor Niki hanya memposting tulisan Niki hanya menyatakan Penghimpul kepada publisi Dan itu ada dalam berkas perkara Bahwa itu ada laporan di Polsek Memang benar Nah seperti itulah Banyak Banyak Esepsinya banyak Yang paling penting Saya sampaikan Kami akan mengurekan Satu persatu Dan bukan disini Saat ini Saya hanya menyampaikan Bahwa dakwahan Jaksa itu Membenarkan Apa yang dilakukan oleh Niki Bahwa Niki hanya menghimpul Bahwa Niki tidak memfitnah Seseorang Itu sesuai dengan Urean ada disini Seminggu lagi apa? Dua minggu Dua minggu lagi Sesuai dengan Waktu yang diberikan oleh Hakim Ancaman hukumannya? Nggak ada apa Ancaman hukuman nanti dituntutan Dan disini hanya Melanggar pasal Melanggar pasal Yang pertama Kalau saya bacakan Supaya Anda jelas Melanggar pasal 36 Junto Pasal 27 Ayat 3 Junto 51 Dan seterusnya Kedua Melanggar pasal 27 Ayat 3 Junto Pasal 45 Ayat 3 Yang ketiga Pasal 3 11 Itu dakwaan alternatif Atau 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 Artinya Dakwaannya bingung Apakah Nikita melakukan Perbuatan ini Atau Melakukan Perbuatan ini Atau Melakukan Perbuatan ini Artinya Jaksanya pun Masih bingung Apa yang dilakukan oleh Nikita Itu namanya Dakwaan alternatif Ini Sesuai dengan Format dakwaan Dakwaan alternatif Itu dakwaan Bingung Bingung Apa yang dilakukan Nikita itu Apa sih sebenarnya Nikita itu Melakukan Ini Atau Kamu Melakukan Ini Atau Melakukan Ini Nah Ini dakwaan Seperti itu Ya Sangat lucu Makanya Yang Yang Niki Lucu Itu Angka 17 Juta 500 Satu Yang Kedua Niki Bilang Loh Saya Itu Nggak Kenal Sama Pelapor Ya Saya Memposting Ada Orang Lapor Polisi Loh Ada Yang Ribut Sekali Seperti Siapa Kalian Ya Anda Lebih Pintar Pertanya Dan Anda Menjawab Pertanyaan Anda Oke Bang Berarti Yang 17 Nggak Tahu Niki Ini Bisa Bahasa Indonesia Pinter Baca Setelah Dibaca Baca Bingung Dia Apa Yang Jadi Masalah Disini Dia Ngomong Sama Saya Bang Saya Baca Semua Saya Bisa Bahasa Indonesia Setelah Saya Baca Semua Saya Semakin Bingung Ini Perkara Apa Ini Perkara Karena Kau Mengimbau Seseorang Orang Yang Ada Seseorang Berasa Tersimbung Nggak Tahu Siapa Nanti Kita Lihat Di Persidangan Di Kita Saja Bingung Gitu Bang Anak Atau Mungkin Temenya Niki Nggak Dateng Anak Anak Mustahil Saya Seluruh Dateng Karena Nggak Boleh Anak Di Bawa Umur Nggak Boleh Ikut Sidang Temen Temen Niki Banyak Tadi Semuanya Ada Di Dalam Sudah Bertemu Sama Niki Semuanya Sudah Bertemu Nggak Mungkin Saya Jajak Di Belakang Mata Ikut Di Belakang Saya Nanti Anda Tanya Sama Sama Jaks Bang Penangguhan Penahanan Gimana Bang Nanti Kalau Dia Sekarang Dia Tadi Itu Banyak Bertulis Bahasa Arab Saya Kaget Kalau Dia Tadi Bisa Menulis Dengan Bahasa Arab Ada Beberapa Doa Doa Yang Jelas Niki Dalam Kadaan Sehat Dan Anda Lihat Sendiri Dia Dalam Kadaan Sehat Wal Afiat Dengan Santainya Dia Bahkan Dia Bilang Saya Tidak Tau Ini Masalah Apa Artinya Niki Siap Lahir Batin Dan Ini Adalah Bagian Dari Perjuangan Dia Niki Itu Berjuang Ada Seseorang Lapor Pulisi Niki Tek Bapak Tolong Itu Ada Kasus Bapak Tolong Ditangani Kasusnya Artinya Niki Itu Menghimpul Para Penegak Hukum Supaya Tidak Kebang Pilih Dalam Proses Penegakan Itu Adalah Niki Dia Tidak Punya Kepentingan Kepentingannya Apa Gak Ada Cuma Kepentingan Niki Ada Orang Lapor Pulisi Sepuliti Dan Itu Diceritakan Dan Niki Bilang Pak Polisi Itu Lapor Polisi Tolong Di Tangani Yang Besar Saya Tanya Dia Yang Jelas Mungkin Ini Menjadi Bagian Dari Perjalanan Pujuk Tia Mungkin Dia Akan Membuat Film Setelah Ini Film Judulnya 17.500.000 Ya Nanti Dia Nanti Dia Lagi Menulis Untuk Membuat Film 17.500.000 Film Bang Mbak Fitri Kan Soal Penangguhan Itu Haknya Hakim Sudah Saya Serahkan Kepat Jelis Hakim Saya Lampirkan Berapa Surat Kita Lihat Doain Saja Ya Doain Saja Karena Niki Sakit Dan Ini Perkara Anda Lihat Sendiri Kaget Saya Tadi Mendengar 17.500.000 Ini Bener Apa Ini Gak Salah Tentik Aku Bikin Wah 17.000.000 Ini Masalah Atau 17.000.000 Berapa Saya Gak Tau Tapi Sebenarnya Tuntukannya Berapa Nanti Tuntukannya Belum 1-1 Sampai 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 Ajukan Minggu Depan 2 Minggu Lagi Yang Pasti Sementara Tiga Nanti Kita Tambah Empat Mungkin Bisa Bertambah Lima Tiga Apa Jebang Nanti Gak Boleh Sampaikan saksi itu jaksa yang akan menyiapkan ada ada kami akan kami akan siapkan saksi tapi kita lihat perlu tidak saksi kita juga yang jelas anda sudah mendengar membaca dakwaan ya di mana Niki bilang itu bukan saya tunjukkan kepada dia melapor bahwa itu saya menghimpul kepada kepolisian bahwa ada ada kasus orang laporku di sidang seterusnya itu saja masalahnya kalau Bapak Fitri lagi umroh dan hari ini umroh terakhir dia mungkin besok dia balik ke Indonesia Insyaallah sidang yang akan datang kita ketemu dua minggu lagi